yo what's up guys kembali lagi bersama jayawardana disini hari ini aku akan menunaikan atau mengabulkan permintaan kalian Bagaimana cara merekam atau mengedit audio ataupun instrumen musik di garage band Oke langsung saja buka track kalian buka project kalian aku disini udah bikin Oke kita coba dengerin tanpa efek Oke kita coba dengerin tanpa efek semuanya Hai tanpa plugin Oke kita coba mendengarkan aku sudah membuat piano Hai ini piano 1 ini piano 2 Hai Oke kita coba dengarkan dulu Oke seperti itu kedengarannya tanpa efek ya vokalnya untuk grand piano nya ada efek cuman belum dikasih aplikasi preset Oke untuk piano disini aku dengar sedikit kering ya Hai enggak seperti piano pada umumnya oke di sini kita coba untuk ikutnya ikutnya kita setting keyboard juga di sini klik pada grand piano sesuai dengan ininya Oke ini ada pilihannya yang ini untuk yang high piano high bisa atau kita coba dengarkan oke terus kemudian yang ini kita kasih Hai harusnya ini yang low sih Hai piano low Hai Oke kita coba dengarkan Hai Oke menggema cuman agak ada yang kurang gitu ya tuh kompresornya di sini kita pakai yang keyboard juga yang Hai keyboard biasa coba kita dengerin kering banget ya suaranya Nah untuk proses editing itu kalian bisa ini awalnya seperti ini ya kalian klik pada ininya disini kalau klik kalian klik disini dua kali itu akan ada piano roll kemudian untuk menghilangkannya kita klik disini kita klik disini nih Nah ini untuk memunculkan memunculkan efeknya kita enggak pakai kompresor kita coba pakai harusnya si ripet kita pakai ripet yang platinum kita coba cari yang low-sop low-sop aja ga usah yang aneh-aneh hai oke berbeda ya agak sedikit berbeda kemudian yang ini kita coba tambahkan juga aplatimu platinum platinum partnya kalau yang ini Ayo kita coba di Hai low-sop juga Hai enggak begitu gede hai oke untuk editingnya seperti itu ya kalian edit edit aja untuk vokalnya vokalnya ini aku udah kasih vokal medium vokal terus itu ikunya aku udah kasih klasik vokal kemudian untuk reverbnya yang meeting room aku pilih yang room size yang enggak terlalu gede supaya kelihatan lebih akustik kemudian untuk noise gate menghilangkan suara-suara di belakangnya aku pakai backing vokal itu kemudian untuk eho nya aku pakai yang seperdua single Oke kita coba dengarkan dengan efek ya oke oke seperti itu ya guys oke kita coba dengarkan solo ya you said out that we always be Oke tanpa menggunakan efek jadinya seperti ini Hai ini tidak terlalu perfect ya cuman ini sebagai contoh you said out that we always be Oke seperti itu itu dengan efek jadinya seperti ini guys Hai you said out that we always be hai oke Hai noise gate nya kita tambahin sedikit hai oke guys jadi proses editing itu seperti itu guys yang penting sesuai yang setelah ini hai oke oke guys aku mau selesai track versinya tapi kebetulan ini akan memakan waktu karena chordnya banyak gitu ya jadi aku bikin intro dan versinya sedikit aja Oke untuk ini editing kalian mungkin bisa ya untuk menimbulkan ini pluginnya kalian bisa Klik di sini ditanda apa ini Smart Control Hai Oke Smart Control disini pluginnya di sini kalian bisa input plugin kemudian untuk masternya untuk master dari keluar dari track ini ada lagi pluginnya jadi ada dua plugin kalian bisa kasih efek kemudian outputnya kalian kasih plugin lagi itu bisa double plugin cuman ya sangat nggak worth it sih menurutku kecuali kalian bikin bus kalian bikin bus itu kalian enggak kasih efeknya mungkin kebanyakan bukan cuman kalian bisa kasih di masternya hai 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 drag this ladder aja so much Master echo track one digit Hai coba kayak gini Hai is it out that we always be hai 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 jangan terlalu banyak eho ya jadi nggak enak kedengarannya Hai kayak untuk master eho disini kalian bisa juga setting kemudian outputnya kalian juga bisa kasih plugin barangkali kurang gitu ya efeknya di di tracknya tadi kalian bisa kasih kemudian bisa kalian kasih iku juga untuk outputnya saya aku rasa sih di track ini juga udah lumayan si tinggi itu enggak terlalu susah tapi bagaimana caranya kalian mengedit itu seirama dengan track yang kalian mau contoh kalau kalian mau akustik gitu editingnya bagaimana jangan terlalu banyak eho untuk gitarnya juga jangan terlalu keras karena aku setelah itu kan lagunya santai gitu ya jadi untuk gitarnya enggak terlalu kedengaran basnya dia perlu sedikit eh Hai kemudian Hai kemudian dicampur dengan middle Oke tuh gitarnya kemudian untuk vokalnya di tengah-tengah gitu ya Oke segitu dulu guys untuk editing audio di garage band untuk mixing juga sebenarnya editing mixing dengan mixing itu cuma hampir sama cuman kalau remix remixing atau mixing itu udah jadi semua trek kalian edit jadi satu gitu ya untuk mastering juga hasil dari mixing itu kalian mastering gitu ya untuk mastering sih aku nggak recommended ya di garage band kalian bisa coba di Logic Pro kalian bisa coba di Pro Tools Ableton aku sudah punya Ableton untuk tutorial mastering aku belum bisa kasih tutorialnya ke kalian karena aku belum pernah mastering sendiri gitu ya untuk editing editing biasa aku sudah aku pernah aku juga bisa Hai tapi kalau untuk mastering aku lebih berlebih meyakinkan ke pihak yang profesional gitu ya Oke sekian dulu guys video dari aku barangkali ada yang ditanyain atau di request lagi untuk video selanjutnya silahkan komen-komen di bawah jangan lupa share like video ini untuk support selalu guys ya jangan lupa support orang yang memberikan inspirasi-inspirasi kepada kalian Oke aku jawa dana pamit untuk diri see you to soon in the next video bye bye